Hai tempatnya bahan nasi goreng salmon bumbu rempah atau sambal rempah nasi satu porsi ikan salmon seprapat yang sudah di goreng dihaluskan dan bumbunya bawang merah dicincang halus bawang putih dicincang atau dirajang cabai rawit sesuai selera rawit hijau juga sesuai selera seujung jari jahe dicincang halus serai dua batang cincang halus dan daun jeruk kiri spik-spik bongseng semua bumbunya sampai harum jangan terlalu garing setengah matang setelah bumbunya semuanya sudah matang setengah matang diangkat seperti ini ya guys setengah matang masukkan ikan salmon yang sudah dicincang bagi menjadi dua bagian satu bagian diangkat satu bagian dicampurkan dengan nasi masukkan nasinya aduk-aduk aduk-aduk rata setelah rata kita tambahkan kecap asin tambahkan kecap asin 2 sendok atau 3 sendok saya tambahkan sedikit lagi sedikit kecap manis kita aduk-aduk rata lada bubuk lada bubuk kita aduk bagi yang suka bisa diberi penyedap oke saya beri penyedap sedikit kita aduk-aduk rata kita aduk-aduk rata dan hidangkan oke mari kita hidangkan sajikan di atas piring jika kurang asin bisa ditambahkan garam oke guys kita taburin sisa salmon tadi dan sambal dan bumbu cabai rempahnya oke selamat mencoba resepnya sudah selesai see you next video terima kasih terima kasih